Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Sekarang kita masuk ke tindak pidana yang lain Tentu harus hati-hati seperti halnya kasus yang pertama Pemirsa Kejaksaan Agung telah menerima berkas tahap pertama Terkait kasus penodan agama yang dilakukan Panji Gumilang Kejagung menunjuk 15 jaksa untuk meliti berkas tersebut Kepala Pusat Penterakan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengungkap Berkas yang diterima oleh Kejaksaan Agung hanya terkait kasus penodan agama saja Saat ini jaksa masih berfokus untuk meliti berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Dengan melibatkan 15 jaksa Ketut menambahkan saat ini Kejaksaan telah berkoordinasi dengan tim penyidik Untuk melakukan upaya koordinasi intensif dan efektif Agar bisa mempercepat proses perkara ini Dalam hal ini Kejagung memiliki waktu 14 hari Untuk menentukan apakah berkas kasus ini telah lengkap atau P21 Menerima berkas tak pertama Baru berkas perkara Kita punya waktu 14 hari Untuk melakukan penelitian terhadap syarat kurmil dan material dari berkas perkara Berdasarkan Hukum Namun demikian Tim kami Sebanyak 15 orang jaksa yang sudah ditunjuk Sudah melakukan upaya-upaya Koordinasi secara intensif dan efektif Dengan teman-teman tim penyidik Sehingga ke depannya bisa mempercepat proses perkara ini Apabila dalam 14 hari ke depan ini memang betul-betul cukup bukti Artinya layak untuk di P21 Maka penyidik hanya berkewajiban menyerahkan tersangka Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya